Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peps mahasiswa. Hari ini Jumat 29 September 2023, di mana telah dilaksanakannya seruan aktif menuntut keadilan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, serta Nimpunan Mahasiswa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peps mahasiswa. Terima kasih kepada Julia di sini, sekarang saya mengabarkan kondisi Degidong LNR, di mana mahasiswa Universitas Islam Indragiri berkumpul untuk menuju ke lokasi unjuk rasa. Di sini saya akan memencari salah satu aparat keamanan yang mengamankan untuk dilakukan kegiatan unjuk rasa ini. Salam peps mahasiswa. Sekarang saya bersama Bapak Danuh Hidayah selaku sebagai keamanan pada kegiatan unjuk rasa ini. Jadi Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang mahasiswa Universitas Islam Indragiri ini mengajukan unjuk rasa tentang pilar-pilar yang disebutkan, yang mahasiswa sebutkan itu? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan atas kesempatan diberikan kepada saya, menanggapi pertanyaan yang diajukan, kami tentunya dari pihak kepolisian sangat mengapresiasi kegiatan dari adik-adik maupun rekan-rekan mahasiswa, misi, ataupun elemen-elemen yang tergabung dalam kegiatan hari ini. Tentunya ini sangat positif, karena pada prinsipnya mahasiswa itu sebagai salah satu kontrol sosial tergait apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah hari ini kami melihat sangat antusias sekali rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa karena selama saya bertugas di Oresin Hill khususnya, ini termasuk serta aksi yang luar biasa ramainya. Jadi kami dari polisi menanggapi kegiatan ini, kami juga berharap agar nanti pada pelaksanaannya dapat menjalankan norma-norma ataupun atur-aturan dan tanggung jawab kita sebagai peserta aksi dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Jangan nanti sampai kita salah kaprah, pada saat menyampaikan aspirasi, kita melakukan sebuah tindak bidana ataupun mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih itu tadi wancaranya dari Pala Keamanan dan saya kembalikan kepada Julia. Terima kasih. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Siti Zofia Luanti, pamit undur diri. Jumat 29 September 2023, Mahasiswa Universitas Islam Indra Giri dan Himpunan Mahasiswa Islam gelar aksi pembelaan terhadap Rampang. Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, Jalan Seberantas, Tembilahan. Para demonstran baru mendapat izin masuk sekitar satu jam kemudian atau tepatnya pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indra Giri, yakni Ahmad Alfian Hadi, menyampaikan tujuh poin tuntutan yang diantaranya adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat Rampang Galang tolak izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH di wilayah pesisir Indil, segera selesaikan konflik lahan sengketa masyarakat dengan perusahaan serta menuntut penanganan terhadap limbah pabrik sagu. Kita akan meneruskan dalam bentuk surat kepada DPR RI dan LAM R terhadap rempang itu. Kemudian soal dugaan limbah, kami akan mengajak investigasi secara langsung bersama OPD terkait sesuai dengan urayan tuntutan ini, ujar Junaidi saat memimpin diskusi bersama masa aksi. Hasil dari diskusi tersebut, DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir juga memberikan keputusan bahwa perlu adanya evaluasi mengenai tuntutan tersebut, serta akan segera ditanda tangani fakta integritas untuk menyepakati tuntutan tersebut pada selasa 2 Oktober 2023 dengan pihak mahasiswa yang akan diwakili oleh Korlap 1 dan Korlap 2. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan Sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia Wahai kalian yang merindukan kemanangan Wahai kalian yang turun ke jalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Untuk negeri tercinta Untuk negeri tercinta Terima kasih